Hai hai, selamat datang di channel John TV Bagi penikmat hiburan era 70, 80 hingga 90an, pastinya masih ingat dengan penyanyi cantik Dina Mariana Dia adalah salah satu artis yang populer di era 70 hingga 80an berkat sejumlah lagu dan film Namun, belakangan nama Dina Mariana seperti tenggelam dari layar kaca Ia tak lagi warawiri seperti dahulu kalah di saat pasir bersinar Nah, belakangan nama Dina Mariana kembali menjadi sorotan setelah diponis mengidap kanker rahim Lantas, seperti apa sedikit perjalanan karir dan kabar serta penampilannya sekarang? Penasaran? Yuk, kamu simak saja konten kali ini dalam transformasi Dina Mariana dulu dan sekarang Namun, sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bell notifikasinya juga Agar kalian terus tahu apa yang baru dari dunia hiburan Dina Mariana Holfelman atau populer dengan nama Dina Mariana merupakan seorang penyanyi dan aktris tanah air Dia terlahir dari pasangan Franz Josef Holfelman Ayah dan Dien Suratino Yo Ibu pada tanggal 21 Agustus 1965 Nah guys, Dina Mariana dulu populer sebagai mantan penyanyi cilik era 70-an Sebelum tenor sebagai penyanyi dewasa dan aktris film serta sinetron Dina Mariana ini adalah mantan penyanyi cilik era 70-an seangkatan Adi Bing Selamet Hiramaya Sopa, Diana Papilaya, Norma Yunita, Kariyo Kueswoyo, Cicak Kueswoyo, dan lain-lain Nah, beberapa lagu-lagunya semasa anak-anak antara lain Cicak dan Kucing, Abu Nawas, Mari Bergoyang, Merantau, Gakot Kaca Buka Bengkel, dan lain-lain Beranjak dewasa Dina pun tak berhenti bernyanyi Dia masih produktif berkarya sebagai penyanyi dan merilis beberapa lagu Nah, salah satu lagu Dina Mariana yang meledak di pasaran setelah dewasa adalah Ingat Kamu Di akhir tahun 1980-an Nah, berdasarkan laman Wikipedia, Dina Mariana ini telah banyak merilis album Mulai dari album Anak-anak hingga Dewasa Tercatat, ia telah berhasil merilis sebanyak 35 album solo Dan satu album kompilasi bersama Selain tarik suara, Dina Mariana juga banyak memintangi film dan sinetron dari tahun 70-an hingga tahun 2015 Di dunia, film Dina Mariana juga menitik harian dari anak-anak lewat film Demi Cinta Pada tahun 1974, Rahasia Gadis 1975, Ayah Tiriku Ibu Tirimu 1977, dan lain-lain Sedangkan beranjak remaja hingga dewasa, ia memintangi beberapa judul seperti Nakalnya Anak-anak 1980, Tangan-tangan Mungil 1981, Biarkan Kami Bercinta 1984, yang masih dibawa umur 1985, dan lain-lain Dina Mariana terlibat terakhir kali bermain film pada tahun 2015 lewat judul Malaikat Kecil Tercatat, Dina Mariana telah bermain film sebanyak 24 judul film dari tahun 1974 hingga 2015 Tak berhenti di situ saja guys, Dina juga banyak memintangi sinetron seperti Tak berhenti Janjiku 1997, Cinta Rasator Abika 1999, Aku Bukan Tamarin Tahun 2000, Kawin Gantung 2005, Kurindu Jiwaku 2005, Hidayah TransTV 2005, dan lain-lain Total ada 9 judul sinetron yang pernah dia mainkan Nah, sementara untuk urusan Asma Radina Mariana dikebarkan menikah dengan seorang pria berdama, Radian Ratu Langi Sugandi pada tanggal 10 Oktober 1990 Nah, dari hasil pernikahan itu mereka pun dikarunai tiga buah hati, yaitu Esra Mandira Sugandi yang merupakan salah satu anggota grup musik Hi-Fi Hewaldo Andimo Sugandi, dan Elsia Nasrina Ramandina Sugandi Nah, sejak pertengahan tahun 2019, Dina pun telah menjadi mertua dari artis Anjana Demira Karena menikah dengan anak pertamanya Esra Mandira Sugandi Nah guys, pada tahun ini Dina Mariana sudah berusia 58 tahun Pada tahun 2022 silam tersiar kabar menghebohkan jika Dina Mariana hilang dan telah diculik Hal itu pun diketahui lewat tweetan seorang yang memiliki akun, Etika Dream Muhammad, mengumumkan jika Dina Mariana diduga telah diculik Namun pada Jumat 19 Maret 2022, sekitar pukul 10 WIB siang, akun Instagram tersebut pun mengumumkan kembali bahwa Dina Mariana tidak diculik Namun ia sedang berada di rumah di tempat yang aman lahir batin Diketahui Dina Mariana sedang berada di rumah saudaranya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Wah, ada-ada saja ya guys Nah setelah sempat heboh dengan berita penculikan dirinya, Dina Mariana pun kembali membawa berita mengejutkan Dimana dia sedang berjuang melawan kanker rahim Dina Mariana mengatakan jika kanker tersebut diketahui pada tahun 2021 silam dan sudah stadium 1A Kemudian Dina menjalani perangkaian pengobatan, hingga akhirnya memutuskan pengangkatan rahim Namun setelah pengangkatan rahim dokter memponis sel kanker Dina sudah stadium 3A dan sudah menyebar ke berbagai organ Dina juga mengatakan bahwa sel kankernya sudah sempat bersih setelah radiasi 28 kali dan tetap kontrol tiap 2 bulan sekali Lalu pada Juli 2022 Dina diponis lagi jika kanker tersebut muncul lagi dan harus menjalani kemo dan serangkaian pengobatan lain demi kesembuhan kankernya Ya kita doakan saja ya guys agar Mbak Dina kembali sehat agar terus bisa berkarya seperti sedia kalah Untuk urusan manggung Dina mengatakan sudah lama tak aktif di layar kaca Namun sesekali masih tampil menghibur dalam berbagai acara off air Dina yang sekarang juga masih awet muda loh guys Ia juga telah tampil dalam balutan hijab Penampilan berhijab pun membuat aura kecantikan Dina semakin terpancar Dina juga kini lebih banyak menjadi berumat tangga, mengurus suami dan anak-anak Serta aktif dalam berbagai acara sosial Serta menjalin silaturahim dengan teman-teman artis seangkatannya Nah guys itulah sedikit perjalanan karya dan kabar serta penampilan terkini artis dan penyanyi Dina Mariana Barangkali saja kalian bisa mengambil hikmah ya guys dari cerita perjalanan hidup Mbak Dina tadi Oke deh sekian dulu ya guys informasi artis lawas yang bisa kami sampaikan pada saat ini Nah waktunya kamu untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya